Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga Kuningan Jumpa lagi bersama saya di Kabar Kuningan Dan hari ini spesial saya memberitakan Sebuah tempat yang cukup membagakan Bagi kita warga Kuningan Yaitu Museum Purbakala Di Cipahari Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan Nah pemirsa saat ini saya sedang berada Di lokasi dan kita akan Sama-sama dengarkan bagaimana Penjelasan dari penjaga museum Pak Suma Yang menjelaskan secara detail Bagaimana dulu sejarah Dari tempat ini dibangun Kemudian penjelasan dari beberapa benda penemuan Yang akan kita dengarkan bersama Jangan lupa subscribe bagi yang belum Dan kita dengarkan wawancara Atau ngobrol santai bersama Pak Suma Beliau adalah penjaga yang ada Di Museum Purbakala Cipahari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pemirsa Kabar Kuningan hari ini Saya sedang berada di Museum Purbakala Di Cipahari Dan terima kasih kepada Bapak petugas museum Yang sudah memberikan izin Untuk diwawancara Atau ngobrol-ngobrol ya Jangan lupa subscribe Untuk channel Kabar Kuningan Karena kami akan Menginformasikan Berkaitan dengan apapun yang ada Di Kabupaten Kuningan Dan simak videonya Kita akan mengenal Bagaimana dan ada apa saja Di Museum Purbakala Yang ada di Kelurahan Cipahari Kabupaten Kuningan Kecamatan Cibugur Tentunya disini Pak terima kasih ya Pak Sudah diizinkan ya Pak ya Sebelumnya Mungkin memperkenalkan diri Pak Kalau saya Dhani Dari channel Kabar Kuningan Bapak dengan siapa ya Pak namanya Pak Suma Pak Suma Pak Suma ini sebagai petugas ya Pak ya Di sini PCB PCB ya Pak Nah Pak Mungkin Pemirsa ingin tahu Sebenarnya di museum Museum ini Lokasinya ada di mana Pak? Lokasi Kelurahan Cipahari Kecamatan Cibugur Di RT 12 L4 Letak geografisnya Di sini itu Letak geografis Di lokasi Di lokasi ya Jadi peringkat seratung 1 Bujur Timur 13 Lintang Selatan Dengan luas area Luas area Kawasannya itu 7000 meter persegi 7000 meter persegi Yang awal mula Lokasi ini Atau tempat ini Ditemukan oleh seorang petani Yang bernama Pak Wijaya Pak Wijaya Tahun 1971 Pak Wijaya ini sedang Mengelola lahan area pertanian Menemukan jenis batuan Awal mula Jenis batuan Kemudian Pak Wijaya itu Melihat benda temuannya Ada kemiripan Yang dipajangkan di Cinggugur Di gedung Pasar Bantri Pancar Tunggal Kemudian Selaku tim survei Pada waktu itu Pak Jati Kusumah Yang melalui lembaganya Pusat Umum Tanah Rakyat Putra Singkatannya ya Pusat Umum Tanah Rakyat Pusat Umum Tanah Rakyat Putra Indonesia Pusat Umum Tanah Rakyat Indonesia bekerjasama Dengan lembaga peninggalan Purbakala Nasional Mengadakan penggalian Percobaan Menemukan jenis batuan Identifikasi peti kubur batu Kemudian identifikasi ini Dilaporkan ke Jakarta Dari Jakarta Atas instruksi Pertegu Asmar MA Baru diadakan penggalian Secara total Atau menyeluruh Dengan sistem ekskapasi Penggalian besar-besaran Tahun 75 Tahun 75 Sudah lama ya Pak Pada waktu itu Penggalian Bersama warga masyarakat Untuk pembaganya Putra Indonesia itu Penggali dengan sistem Ekskapasi Dengan sistem sepit Pada waktu itu Jadi bidang tanah Diukur 4x4 meter Yang ditandai Dengan patok bambu Baru dia digali Dari pedalaman Yang tidak menentu Dari atas permukaan tanah Kedalam tanah itu Pedalamannya tidak sama Itu semuanya ada Sebelas petak Atau sebelas kotak Sebelas kotak Sebelas kotak galian Ekskapasi Kemudian dari Lubang penggalian itu Ditemukan berbagai macam Benda temuan Seperti ada gerabah Kemudian kampak batu Kampak batu Gelang batu Gelang batu Kemudian bulatan tanah Kemudian ada lagi Juga dari zaman batu Itu beralih ke zaman perunggu Jadi ada gelang batu Ada gelang perunggu Dari perunggu Pak Ada ya gelang perunggu Kemudian kampak perunggu juga Kampak perunggu juga Yang berdasarkan Dari tipologi dasar tergapi Kemudian dibangun museum Untuk menyimpan Atau Ini Benda-benda yang ditemukan itu Pada tahun 1976 Baru dibuat gedung museum Gedung museum ini Jadi gedung museum ini Dibangun untuk menyimpan Benda-benda Yang ditemukan Di lokasi ini Di lokasi Cipari Kemudian dari penggalian ini Bekas penggaliannya itu Ditata taman Sesuai orientasi Benda temuan Makanya di taman itu Ada yang ditemukan Benda Ini temu gelang batu Area temu gelang batu Lokasi tersebut adalah Bekas ditemukannya gelang batu Jadi ditata taman Lokasi bekas penggaliannya Kalau benda-bendanya sendiri Disimpan di gedung museum Kalau gedung museum ini Mengacu rekonstruksi bangunan Kepada rumah adat timur-timur Bentuknya segebut rumah adat Dari atapnya Dari atapnya Dalamnya Dari simpan di kaca Di kaca Penyimpannya ini Atau koleksi-koleksinya Jadi koleksi yang ditemukan Di Cipari Alhamdulillah Dari tiap tahun itu Ada yang menemukan Sampai sedang kopi juga Ada yang menemukan benda Yang berbentuk hampak Tinggalan Megalitiku Berdasarkan penelitian itu Di Cipari ini Pernah mengalami dua kali Masa jaman Yaitu Jaman Neolitik Neolitik berarti jaman Peru besi Paleometallic Jadi paleometallic itu Benda-benda Atau kampak Kampak yang terbuat dari Peru besi Siap Pemirsa Ini sangat Luar biasa sekali Ini pengetahuan sekali Wawasan sekali Jadi Kita di Kabupaten Kuningan Cukup berbangga Karena kita memiliki situs Terubakala Jaman Megalitikum Jaman Bacau besar Jadi Dari arti kata Mega Mega besar Litiknya itu Batu Matahari Di titik ordinar 101 Sampai 13 13 lintang selatan Jadi 13 lintang selatan Itu barat daya Maksudnya Barat-barat Menghadapnya gitu Cerong ke matahari Ke matahari Jadi posisinya Sawastika Trapezium Sawastika Untuk peti kubur batunya Peti kubur batu Di dalam peti kubur batu Ada satu buah Kampak batu Kalau kampak batunya Sudah dipindah Ke gedung museum Di sini ada belanti Dari benda-benda itu Ditemukan di kedalaman 170 cm 170 cm Kemudian Cip 1 nya Eskapasi Lokasi titik 1 Itu peti batu Yang ditemukan tahun 72 Yang keduanya Peti batunya Ada dua Di lokasinya Masih berdekatan Yang eskapasi Cip 1 Yang cip 2 itu Sudah bergeser Posisi peti batunya Jadi dari Ini bergesernya Sekitar kalau yang kedua Itu 50 derajat Berada di titik ordinar Kalau di kompas Itu dibuka itu 50 derajat celcius Jadi utara selata Posisi peti batu Nah di dalam peti batu yang kedua Waktu ininya dibuka Itu tersimpan Ada satu kampak Dan satu pendil Jadi di dalam Peti batu itu Ada satu buah kampak Dan satu pendil Kemungkinan Kalau pendil Mungkin bekas Tari-ari ya Tari-ari manusianya Kalau kampaknya Mungkin bekas pakai Dialat yang digunakan Dinamakan itu Bekal kubur Jadi ada tradisi Itu kebiasaan zaman dulu Jadi kalau Si mayatnya itu Sejahtera manusia Yang orang manusianya Kemeninggal Selalu dibawa Disertakan Disertakan Di ikut Di kubur Jadi batu Kalau jenis bahan batunya Di sini itu Jenis batu Andesit Dengan ukuran 16 x 56 x 59 x 60 Di posisi Ini ukuran Peti kubur batunya Jadi ada bekal kubur Pendil Sama kampak batu Kampak batu Itu benda-benda yang ditemukan Di dalam peti batu Peti batu Jadi masyarakat purba itu Berarti sebelum Berperilakunya Sederhana ya Pak ya Ya sederhana Sederhana Menggunakan Apa namanya Kampak Kampak dan itu Sebagainya Untuk Pelaksungkan kehidupan Sehari-harinya Nah kemudian Pak Itu Pak yang di depan itu Membuat api juga dari bahasa Oh dari batu juga Ada bukti-buktinya pemirsa Bukti penemuan Yang sudah ditemukan Di lubang eskapasi Penggalian Kemudian kalau pemirsa Kesini itu di depan itu Ada semacam Batu-batu yang disusun Itu memang penyusunan Sengaja Ditata lagi Jadi penataan ini Kalau tamannya Orientasinya ke Benda temuan Jadi kalau ada Bantu berdiri Di sini itu ada Dua menhir Menhirnya itu Ada yang di sebelah timur Yang di sebelah berdiri itu Ciri dulu itu Religi Religi nya Kepada animisme Dinamisme nya Kalau animisme Roh kepada leluhur Itu di tempat Medium Batu berdiri Yang disebut Menhir Menhir itu Batu berdiri Nah lokasi di situ Ada dolmen Tempat menyimpan sesajen Kalau dolmen Memeja Dolmen itu tempat Menyimpan sesajen Kemudian ada Di sebelah kanannya Itu batu dakon Batu dakon itu Batu yang berlubang Lebih dari satu Untuk membuat Racikan jamu Jadi pembuatan Vaksin manual Mungkin obat-obatan manual Zaman dulu itu Ditumbuk Dari sebelah timur Di bawahnya itu Ada lumpang batu Jadi ada benda-benda Yang disimpan Di lokasi terbuka Atau taman Ada yang di gedung museum ini Ada dua benda Di luar ruangan Dan di dalam Yang koleksi-koleksi Atau benda-benda Yang berada Di taman puluh bakal Nah kemudian Jadi kalau ada pengunjung Yang ke sini Biasanya Biasanya hari apa Secara ini Jam kerja buka Jam kerja buka Dari mulai Semin sampai Semin sampai Jumat Jam kerja kantor Jam kerja kantor ya Pak ya Mulai jam Tapi Sabtu dulu juga buka Dari mulai jam 8 pagi ya Pak ya Bukan sampai Jam 4 Jam 3 Ya Pak ya Begitu Ya Pemirsa ini luar biasa sekali Mungkin penonton yang ada Di luar kuningan Juga bisa berkunjung ke sini ya Pak Ini sebagai pembelajaran Untuk anak kita Banyak ya Pak Ke sini ya Pak ya Banyak anak sekolahan ya Pak ya Sekolahan dari Bekasi Dari Tasik Untuk di Tasik Luwangi Dan mengadakan magang di sini Luar biasa sekali Pak Nampaknya cukup mendalam sekali Pemirsa Tadi penjelasan dari Bapak Suma Ya Pak ya Dan terima kasih Pak Atas penjelasannya Insya Allah ini sebagai Walisan budaya Manusia ya Pak ya Jadi intinya Tidak menolai Jangan menolai sejarah Jangan menolai sejarah Menjaga ya Pak ya Menjaga 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 Melestarikan Melestarikan Peninggalan Nenek Moyang Nenek Moyang ya Pak ya Begitu Nah barangkali Pemirsa Cukup sekian Ngobrol santai pada hari ini Dan kita sebagai Generasi penerus Generasi muda Wajib menjaga Atas Bapak tadi Melestarikan Jangan merusak Peninggalan dari Nenek Moyang Apalagi ini adalah Peninggalan manusia purba ya Pak Warisan budaya manusia Pada umumnya ya Pak ya Ada disini untuk melihat sejarah Atau prasejarahnya Sejarah masa lampu Sejarah masa lampu Pak terima kasih sudah Kita ngobrol-ngobrol Mari kita mau keliling dulu Boleh Nanti saya keliling-keliling ya Pak ya Semoga Bapak sehat selalu Dan tetap sehat Menjaga Museum ini ya Pak ya Begitu dan Terima kasih kepada pemerintah Kalau kehatian ya Pak ya Sudah mendukung juga Sudah memberikan perhatian ya Pak ya Mudah-mudahan ini adalah Bermanfaat Dan terima kasih kepada semuanya Kabar Kuningan Jangan lupa subscribe Kita akan tonton lagi Berita-berita yang lain Di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton